Oke semuanya kembali lagi bersama PrasTV Nah di video kali ini kita akan melanjutkan spoiler suara hotstar Mimin mau mengingatkan sekali lagi bahwa ini merupakan spoiler yang diambil dari novelnya Dan mungkin akan ada perbedaan dengan yang ada di animasi dong huanya Seperti hanya nama karakter dan juga yang lainnya Lalu untuk video dan gambar ini hanya footage atau ilustrasi Nah bagi yang belum nonton spoiler sebelumnya ini ada di atas Oke langsung saja Melanjutkan cerita sebelumnya Di saat Lofeng sedang berusaha mencoba untuk mewarisi warisan catatan iblis Di sisi lain terlihat ada seorang pejuang yang cukup tua mengamuk di kediamannya Ia sangat marah ketika mendengar bahwa warisan yang muridnya dapatkan ternyata Sudah diambil seseorang yang tidak dikenal Ya kita tahu siapa orang tersebut Seorang pejuang tua itu merupakan seseorang dengan level universe night yang sebanding dengan seorang kaisar negara Akan tetapi sepertinya ia bekerja sama dengan salah satu organisasi untuk berusaha mendapatkan warisan gunung iblis untuk muridnya Namun ketika istana tersebut diambil oleh seseorang tak dikenal Organisasi tersebut tidak bertanggung jawab apapun Dengan begitu membuat pejuang tersebut mengamuk Ah siapa yang sebenarnya mengambil warisan muridku teriaknya Menurut informasinya Warisan catatan iblis merupakan warisan yang jutaan kali lebih berharga Daripada warisan yang ada di alam semesta primal Tepatnya di kota primal chaos Warisan catatan iblis ini sangatlah rinci dan sulit Dan solid Ketika ada seseorang yang dapat memahaminya sampai ke tingkat tertinggi Maka akan menjadi pejuang yang absolut di masa depan Dikatakan Untuk mewarisi warisan pada gelombang berikutnya Membutuhkan waktu sekitar 30 ribu era Dan itu sangatlah lama bagi seorang pejuang di alam semesta Maka dari itulah Pejuang level universe naik atau biasa dipanggil kesatria kabut itu sangat marah Karena kesempatan bagi muridnya telah direbut oleh seseorang Murid kesatria kabut adalah seorang pejuang level undiing emperor Dan selangkah lagi untuk mencapai level universe naik Yang sama seperti dirinya Namun Untuk menerobos ke level itu sangatlah sulit Maka dari itu Kesatria kabut membutuhkan warisan catatan ebes Untuk membantu muridnya Akan tetapi Di sisi lofeng Ia saat ini tidak peduli Dan mewing Aku Bluetooth Cish Tidak akan Ia tidak peduli ketika ada seorang pejuang absolut mengamuk Karena ia mengambil kesempatan murid pejuang absolut itu Karena ia tidak mengetahuinya Lofeng masih dalam pelatihannya Di tangga pertama Untuk memahami dasar-dasar Dari warisan catatan iblis Menurut informasi yang lofeng terima setelah satu harian mencoba memahami Ada dua tahap untuk melatih warisan catatan iblis Yang pertama ialah melatih dasar Dan yang kedua barulah mempelajari teknik warisan catatan iblis Jika seseorang berhasil memperkokoh dasarnya Maka kedepannya akan sangat mudah memahami teknik catatan iblis ini Dengan dasar-dasar itu Seseorang juga dapat melebihi batas maksimum mereka Misalnya seperti 100 power kekuatan adalah batas normalnya Namun Dengan fondasi yang kokoh dari teknik catatan iblis Maka akan dapat mencapai 150 Atau bahkan 200 power kekuatan Dikatakan Warisan catatan iblis ini adalah bertujuan Untuk menghancurkan batas ekstrem seorang pejuang Dengan mengetahui itu Lofeng sangat bersemangat Karena ini adalah harta yang sangat berharga Kemudian waktu berlalu Dan lofeng mulai menaiki tangga kedua Di tangga kedua ini Berbagai informasi tentang teknik pun mulai bermunculan di benaknya Seperti yang dijelaskan sebelumnya Warisan catatan iblis ini belum pernah ada yang memahami seluruhnya Dan itu sudah 157 675 orang pejuang yang mewarisinya Dikatakan Yang biasanya mewarisi catatan iblis ini merupakan Seorang pejuang level undi general atau di atasnya Maka dari itu Meskipun lofeng seorang pejuang level universe Dia juga memiliki kesempatan Untuk dapat memahami keseluruhannya Singkat cerita 6 bulan kemudian Di saat lofeng sedang melakukan pelatihannya Di sisi lain Tepatnya di sekte bintang seribu Peju terlihat sangat kesal dengan bawahannya Yang gagal dalam menghabisi lofeng Dan ia juga mengetahui Dua di antara enam suruhannya Telah meninggal dunia Dengan begitu Peju memberikan waktu setengah tahun lagi Kepada keempat bawahannya Untuk menghabisi lofeng Mendengar itu Keempat bawahannya mengangguk dengan ketakutan Kemudian Waktu berlalu dengan cepat Dan sudah satu tahun berlalu Salah satu keempat dari bawahan poyu meninggal dunia Ketika terkena tekanan ilusi Atau lebih tepatnya Catatan iblis Sehingga membuatnya menjadi ODGJ Lalu Karena sudah berhasil bertahan selama satu tahun Di gunung iblis tersebut Ketiga bawahan poyu ini Diangkat oleh salah satu pengawas gunung iblis Dari perusahaan semesta virtual Mereka diangkat menjadi anggota Dari perusahaan semesta virtual Akan tetapi Di sisi foyu Eh poyu Ia sangat kesal dengan hasil Yang diberikan oleh bawahannya Karena mereka sama sekali Tidak dapat menghabisi lofeng Di sisi ketiga pejuang asli tersebut Mereka sebenarnya bingung Apakah ini berita gembira Atau berita buruk Di satu sisi Mereka diterima oleh perusahaan semesta virtual Akan tetapi di sisi lain Poyu sangat marah kepada mereka Kemudian Mereka bertiga Dibawa ke keriaman poyu Poyu menatap mata mereka dengan datar Dan segera mengambil kembali perlengkapan Yang sebelumnya ia berikan Di sisi ketiga pejuang asli tersebut Mereka terus membungkuk memberi hormat karena ketakutan Mereka sangat marah kepada diri mereka sendiri Karena tidak bisa menghabisi Seseorang yang hanya berada di level universe Lalu yang terkuat dari mereka Angkat bicara kepada poyu Ia mengatakan bahwa mungkin saja lofeng ini telah dihabisi oleh monster gunung iblis Dan juga bisa jadi Menjadi ODGJ Karena tekanan catatan iblis Poyu hanya mendengarkan apa kata pejuang asli tersebut Dan mengangguk Namun Di saat pejuang asli itu selesai berbicara Ketiganya langsung mendengar suara Krush 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 Alhasil ketiganya langsung tunduk Tanpa adanya jiwa lagi Alias setelah Kek Poyu menghabisi mereka bertiga Karena ketiganya telah mengetahui Terlalu banyak tentang poyu dan juga lofeng Maka dari itu Karena tidak ingin ada orang lain yang mengetahuinya Mereka langsung di Krush Menurut informasinya Poyu merupakan anggota inti perusahaan semesta virtual Dan seorang pejuang level undi general Ketika perusahaan semesta virtual mengetahui Bahwa ia menargetkan salah satu jenius mereka Maka meskipun ia tidak dihabisi Namun Ia akan dikurung Di salah satu alam rahasia Yang disebut Sebagai neraka luar angkasa Akan tetapi Saat ini Poyu tersenyum Dan ia yakin 80-90% Lofeng ini Pasti telah Dead Di gunung ibis Nah Bagaimana dengan Kelanjutan ceritanya Oke Cukup sampai disini dulu videonya Bye bye Terima kasih Terima kasih.